Hai guys, Assalamualaikum hari ini untuk pertama kalinya saya membandingkan antara mixer Cosmos sama mixer Miyako Stand mixer ya, keduanya ini adalah stand mixer dengan harga yang relatif sama Untuk Cosmos harganya kisaran 250 dan untuk Miyako harganya kisaran 245 Ini hanya ada di toko kita untuk harga segitu, kalau untuk di toko lain kita gak tau ya Kita coba untuk bongkar satu-satu, yang pertama kita coba untuk bongkar Miyakonya Mari kita bongkar Untuk Miyako, dia udah aman banget nih, udah ada styrofoamnya buat ngindulin si mesinnya Terus, taruh ya, terus dia juga ada plastik full gini, jadi lebih bersih sih untuk ukurannya ini bersih banget Terus, di bagian bawah mesinnya, di bagian bawah mesinnya pun dia juga sudah di kasih styrofoam lagi Jadi, mesin mixernya dia gak usah gerak-gerak, misalnya mau kirim ke luar kota, atau mau di packing terus dikirim ke satu daerah Pake motor dia gak bakalan gerak, dia udah dapet styrofoam di atas sama di bawah Selain itu, selain itu dapet juga ini Ini dapet pengaduk sama dua jenis ya, pengaduknya ada dua, terus dapet spatula juga Nanti bakalan saya ambil juga Yang paling penting adalah kartu garansi Miyako sendiri Kartu garansi Miyako ini berlaku satu tahun Satu tahun ya, satu tahun Kalau ada apa-apa sama si mixer, kalian pakai atau gimana, bawa aja langsung ke Miyakonya Jangan bawa ke tempat abal-abal, mesti bakalan dapet harga yang mahal Untuk Miyako kita sudah buka, kita sisihkan jadi satu Dan sekarang kita coba ganti ke kosmos Kosmos ini, kita buka juga Wah, ini gak ada styrofoamnya, tapi dia sudah bagus Dia juga tetep gak bisa gerak, walaupun gak ada styrofoam seperti Miyako tadi, dia gak bisa gerak Nah, untuk melindungi si pengadu ini, dia tadi sudah ditempatkan di tempat yang rapi Yang gak bakal kena si mesin juga Soalnya yang paling penting di sini adalah mesinnya Kita keluarkan Warnanya jelas berbeda Sama-sama semua sudah di plastik, jadi full bakalan bersih Nah, sekarang kita bandingin keduanya, kita dapat apa aja nih dengan harga 250 ribuan Ingat itu harga segitu cuma ada di toko kita ya 250 ribuan jelas kartu garansi Kartu garansi untuk kosmos sama, semua masih seperti ini Ini untuk kosmos kartu garansinya Dan ini adalah untuk Miyako Sama-sama satu tahun dan yang paling diingat adalah jangan ke tempat abal-abal Mereka bilang, ini bisa buat kosmos, ini bisa buat Miyako, tapi mending kalian lihat di alamat Biasanya ada di paling belakang kartu garansi Ini adalah service center yang benar-benar Mereka dari kosmos sama dari Miyako Kalau abal-abal takutnya malah cepat rusak Dan kita bandingin Ini yang kosmos, dia dapat dua jenis pengadu Yang pertama adalah untuk kocokan telur dan yang kedua adalah untuk adonan Untuk kocokan telur dan untuk adonan, ini untuk kosmos Terus untuk Miyako Sama Kocokan telur juga dapat Adonan dapat Nah, ini yang beda Di kosmos, kalian sudah dapat spatula nih Bisa buat, ngambil adonan kalian, tangan nggak kotor Tetap-tetap kotor, tapi nggak terlalu Bisa membantu banget Udah ditahu perbedaannya antara ini, nggak dapat spatula, ini sudah dapat Dari dua ini, udah bisa bandingin ya Tinggal pilih nih Terus Kita lihat nih, dari yang kosmos dulu Kalau untuk mixer Muknya bergerigi seperti ini Akan otomatis dia muter ketika kita pakai Dia akan muter nanti ketika kita pakai Dan gediginya pun juga harus pas Ini, kalau untuk yang kosmos, dia tidak tertutup Kalau untuk yang Miyako Model Miyako ini tertutup Kita buka Tutup ini bisa dilepas juga Dan kalau mau masukkan adonan, tinggal buka ini aja Ini untuk Miyako Miyako, seorang ini untuk Miyako Ini bagus banget, kalau misalnya Adonannya agak muncrat-muncrat itu bagus Sudah ada tutupnya juga Tapi ada bagusnya juga Dan ada enggaknya juga Untuk tutup ini Kalau misalnya kita Mau langsung tuang Ya paling enak Enggak ada tutupnya Miyako pun juga bisa dipakai tanpa tutup Dan sama-sama bergerigi Dan dia bisa muter otomatis Kalau kita pakai Untuk mixer Ini pun sama Yang Miyako Dia ada otomatis Naik turun Buat standingnya mixer Kosmos pun juga sama Ada naik turunnya juga Buat standingnya kosmos Bagian belakang Bagian belakang juga ada Buat penguncinya Buat penguncinya biar dia Gampang untuk dilepas Kosmos pun sama Juga ada penguncinya Sekarang kita bandingin nih Si empunya kosmos sama si empunya Miyako Ini punya kosmos Ini punya Miyako Kalau untuk ketebalannya Saya lebih rekomendasi untuk kosmos Ini lebih berat kosmos Tapi Dilihat Tingginya Untuk kapasitas Sedikit lebih besar Punyanya Miyako Kapasitasnya sedikit lebih besar Jadi kalau misalnya Mau bikin adonan yang lebih Besar dikit Kalau saya lebih memilih Miyako Tapi kalau untuk beratnya Tempat ini Lebih berat Yang punya kosmos Yang terakhir Kita punya mesinnya nih Kecepatannya sama sama lima Satu, dua, tiga, empat, lima Sama Kosmos lima Miyako pun sama Satu, dua, tiga, empat, lima Lima kecepatan Tapi Ada tapinya nih Si kosmos Dia sudah punya turbo Tombolnya ada di bawah ini Nanti ketika kita hidupkan Bakal tahu Perbedaannya apa Terus Pemasangannya pun sama Ini Ada keterangan untuk geriginya Kita juga masang Yang untuk geriginya juga Soalnya ini buat Masin tempatnya yang tadi Pemasangannya sama Dia punya Otomatis pelepas Terus Untuk Miyakonya juga sama Juga ada Keterangan geriginya juga Sama Tinggal pasang Kalau sudah kelek Berarti dia sudah pas Dia juga punya otomatis juga Buat Buat Luarkan Setelah kita Menggunakan Mixer Sekarang Kita coba Keduanya Kecepatan Satu Dua 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 Empat Kecepatan Lima Ini kecepatan Lima Terus Terus Si kosmos sendiri Juga punya Lima Kecepatan Satu Satu Dua Dua Tiga Empat Lima Nah Sekarang Turbo nya Turbo yang tadi Yang lebih cepat Beda 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 Sorenya Kalau Membandingan Keduanya Dengan Ini Sama Cepatan Ini Sama Sama Cepatan Punya Otomatis Untuk Lepasnya Juga Sama Ya Melepasnya Pun sama Punya Otomatis Untuk Lepasnya Juga Dia Juga Terlepas Jadi Dua Ini Dengan Kecepatan Sama Dan Dengan Harga Yang Relatif Sama Masih Ada Lagi Masih Ingat Ya Desainnya Untuk Miyako Kalau Kalian Pernah Tahu Miyako Desainnya Miyako Ini Sudah Bertahun Tahun Tidak Pernah Ganti Ya Seperti Ini Terus Pembeli Miyako Sepertinya Lebih Suka Desain Yang Seperti Ini Mungkin Dipegang Enak Untuk Hand Mixer Enak Dan Ini Belum Pernah Ganti 5 Tahun Mungkin Belum Pernah Ganti Untuk Miyakonya Terus Kalau Untuk Kosmos Jelas Lebih Elegan Berwarna Merah Campuran Sama Putih Dan Bentuknya Lebih Kotak Belakangnya Seperti Ini Depannya Seperti Ini Kalau Untuk Bentuk Elegan Sama Enggak Lebih Elegan Kosmos Menurut Saya Kalau Untuk Miyako Kita Sudah Biasa Lihat Bentuk Mixer Miyako Dimana Mana Seperti Ini Mau Mau Stand Stand Hand Mixer Sekalipun Kalau Untuk Kosmos Yang Stand Mixer Saya Bandingin Untuk Yang Sari Ini Memang Warnanya Merah Dan Kendalanya Biasanya Buatnya Berapa Lidih Dan Kendalanya Biasanya Adalah Listrik Buatnya Berapa Sih Mbak Listrik hampir mirip, kalau untuk yang Miyako, 190 Watt kalau untuk yang Cosmos sendiri adalah 200 Watt cuma selisih 10 Watt, tapi biasanya itu Watt itu tercapai ketika kita menggunakan kecepatan yang paling maksimal, jadi dibandingin aja listrik di rumah berapa, tapi tidak terlalu, sebenarnya tidak terlalu kalau kita tidak pakai turbulnya, harusnya tidak sampai untuk 200 Watt nah, gitu ya sudah tahu ya perbedaan antara stand mixernya Miyako dan stand mixernya Cosmos buat kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya dan tulis komentar kalian di mana mau pilih Miyako atau mau pilih Cosmos, daaah